Intro Ya menuai keajaiban karena bersorak-sorai Ya tentunya ada sesuatu yang harus kita kerjakan Karena ya kalau kita ingin melihat sesuatu yang besar Perjalanan yang dimana kita melihat Tuhan ada di dalamnya Tuhan menyatakan sesuatu yang besar Ada sesuatu bagian yang harus kita kerjakan, kita lakukan Nah coba buka Alkitab kita dalam Habakuk pasal yang ketiga Habakuk pasal yang ketiga kita lihat ayat 17-19 Firman Tuhan berkata seperti ini Bersorak-sorak, bersekalipun pohon arah tidak berbunga Pohon anggur tidak berbuah Hasil pohon zaitun mengecewakan Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan Kambing domba terhalau dari kurungan Dan tidak ada lembu sapi dalam kandang Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan Beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku Allah Tuhanku itu kekuatanku Yang membuat kakiku seperti kaki rusak Yang membiarkan aku bercecak di bukit-bukitku Saudara ini adalah ungkapan iman daripada Habakuk Atas kondisi situasi yang ada di dalam kehidupannya Nah saudara Habakuk ini hidup pada zaman di mana kerajaan Yehuda Orang Israel pada waktu itu ditindas oleh musuh-musuhnya Yaitu oleh orang-orang Kasdim Nah tentunya ini bukan satu situasi kondisi yang nyaman Ini bukanlah sesuatu yang mudah bagi Habakuk Untuk dia membangun kehidupannya pada waktu itu Bukan satu kondisi yang mudah untuk dia mempertahankan akan imannya sebagai orang percaya Saudara-saudara masa-masa yang sukar Musuhnya yang senantiasa menindas Itu membuat semua aspek kehidupannya Itu berdampak begitu hebat Itu sebabnya ayat ini menyatakan mewarnai Ungkapan daripada apa yang sedang ada di dalam kehidupannya Ya dia mengatakan ladang yang biasanya menjadi tempat Ya untuk dia mendapatkan penghasilan dan merupakan tumbuhan bagi kehidupannya Tidak lagi menghasilkan akan buah Karena setiap kali orang Israel mereka menabur akan benih Dan ketika tiba masa menuai saudara Orang-orang Kasdim itu datang bergerombol dan berjumlah yang begitu banyak Dan mereka menjarah Mereka membakar Bahkan Nabi Habakkuk menjelaskan Ternak yang menjadi harta kekayaan Pada waktu itu terhalau dari kurungan Soalnya pada waktu itu orang-orang Yang mereka diidentik sebagai orang kaya Orang berada Kekayaan mereka, tabungan mereka Itu dalam bentuk binatang, hewan Entah itu lembu, domba maupun kambing Nah ternak yang menjadi harta kekayaan itu terhalau dari kurungan Artinya tidak lagi ada simpanan baginya Sedangkan dia mempunyai akan kebutuhan yang harus terus menerus Dipenuhi Bukankah hal yang sama kondisi kehidupan yang seperti ini Juga banyak dialami oleh begitu banyak orang Hal yang sama kondisi yang seperti ini Ya mungkin anda sudah mengalami Atau hari ini Anda belum mengalami Tapi kita melihat Kondisi kehidupan sekitar kita Diwarni dengan kehidupan seperti itu Kondisi keadaan seperti itu Itu sebuahnya ketika kita datang ke rumah Tuhan seperti ini Tuhan sedang hendak mempersiapkan kita Untuk kita menjadi orang yang siap menghadapi Agar segala situasi kondisi di dalam kehidupan Nah saudara Kecenderungan manusia Ketika menghadapi masalah yang menekan akan jiwanya Karena masalah persoalan itu begitu besar dan begitu berat Adalah terlalu cepat Mengambil kesimpulan yang seringkali Hasilnya justru kontraproduktif Ini sangat berbahaya Karena setiap kesimpulan kita Itu akan menentukan respon tindakan kita Nah kita akan lihat Saudara Betapa pentingnya ketika engkau ingin muncul sebagai seorang Yang menang Orang yang tampil Sebagai orang yang bukan hancur Oleh karena kondisi keadaan tantangan Tapi kita muncul sebagai seorang pemenang Maka langkah awal Dimana kita menaruh kaki kita Itu sangat penting Untuk kita bisa berjalan dalam langkah-langkah berikutnya Dengan sebuah kepastian Dengan kemenangan Nah kita akan lihat Saudara Alkitab kita ini menjelaskan Tentang seorang yang bernama Sarai Nanti kita akan kembali Habakuk pasal yang ketiga Tapi Alkitab kita mencatat Tentang seorang yang bernama Sarai atau Sara Sarai atau Sara itu pernah membuat Sebuah kesalahan yang berakibat besar Karena dia terlalu cepat mengambil akan kesimpulan Coba kita lihat kejadian 16 Ad yang pertama sama yang kedua Firman Tuhan berkata seperti ini Adapun Sarai istri Abraham itu tidak berana Ia mempunyai seorang hamba perempuan Orang Mesir Hagar namanya Berkatalah Sarai kepada Abraham Engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak Karena itu baiklah hampiri hambaku itu Mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak Dan Abraham mendengarkan perkataan Sarai Soalnya ini adalah pelajaran yang harus setiap kita Memperhatikan kalau kita ingin Langkah-langkah ke depan kita adalah langkah-langkah yang benar Langkah-langkah yang untuk kita akan bersorak-sorai Apa yang salah dari sikap Sarai? Yang salah itu adalah ketika dia berkata Engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak Pernyataan Sarai ini merupakan sebuah kesimpulan yang dini Sarai atau Sarai ini mendengar ketika Tuhan menyampaikan akan janjinya kepada Abraham suaminya Tuhan berjanji kepada Abraham Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar Dan memberkati engkau serta membuat namamu Masyur Dan engkau akan menjadi berkat Dan Sarah itu percaya Itu sebabnya Sarah itu mengikuti dengan ketaatan ketika Abraham mengajaknya pergi meninggalkan akan Haran Sebelumnya mereka memulai dari Urkasdim Ketika Tuhan memanggil akan Abraham tinggalkan Sanak saudara mentinggalkan tempat dimana hari ini engkau tinggal Yang membawa akan Abraham keluar dari Urkasdim Bukan dirinya karena janji Tuhan Tapi justru ayahnya Tera Ketika Abraham bercerita kepada ayahnya tentang panggilan Tuhan Nah mereka sampai di Haran Berapa waktu yang lalu kita belajar akan hal ini Ketika mereka sampai di Haran Alkitab menjelaskan mereka itu sudah nyaman Mereka memiliki kehidupan yang mapan Mereka memiliki usaha penghidupan yang mapan Nah saudara Alkitab tidak pernah mencatat Bahwa Sarah ketika Abraham berkata Mari kita tinggalkan Haran tempat ini Untuk pergi Karena Tuhan memanggil dan berjanji Ketempat dimana Tuhan sediakan buat kita Sarah itu tidak pernah menentang Sarah tidak pernah menentang Lalu apa yang membuat dia dalam perjalanannya bisa berbalik Ini sesuatu yang penting sekali Soalnya orang itu bisa membuat sebuah kesimpulan yang begitu tergesa-gesa Biasanya karena dia tidak punya daya tahan Yang kuat untuk menanti Sarah itu menanti cukup lama Sampai dikatakan usianya sudah tua dan dia mati Soalnya segala sesuatu kita perlu untuk tanamkan dalam diri kita Pengenapan daripada sesuatu janji Segala sesuatu itu pasti ada prosesnya Ada waktunya dan pekerjaan yang paling berat Yang membosankan itu ada disuruh menunggu Terlebih menanti tanpa kepasian Selalu ketika Tuhan berjanji kepada kita Dia berkata aku akan memberkati engkau Dan kita ini bisa pegang janji Tuhan Dia adalah ala ya dan amin Dia adalah ala yang setia Dia akan genapi janjinya Tapi Tuhan itu selalu Ketika dia memberikan janji Tuhan itu selalu minta untuk kita menanti Dan Tuhan tidak pernah menjelaskan sampai kapan kita menanti Tuhan itu selalu ajar kita untuk kita percaya kepada dia Seutuhnya untuk kita ini berserah Itu bagian kita Itu sebabnya saudara Sebagai orang percaya, sebagai anak Tuhan Penting sekali kita ini harus belajar disiplin Belajar on time Kalau anda berjanji kepada seseorang Belajar untuk kita ini tepat waktu Menanti tanpa kepasian itu tidak nyaman Jangan biarkan orang menanti Janjian dengan kita menanti tanpa kepasian Belajar Itu sebabnya kita belajar dari rumah Tuhan Sebenarnya ibadah jaga seorang lihat Ibadah kita itu selalu kita on time Tidak peduli ketika jam ibadah sudah tepat Hanya ada beberapa orang saja Kita akan tetap mulai Karena rumah Tuhan tempat kita belajar Artinya apa penting sekarang kita ini belajar Bergerak lebih lagi satu langkah demi satu langkah Lebih lagi Nah Sarah itu sudah cukup lama Dia menanti dan tidak ada tanda sedikit pun Bahwa Tuhan Itu akan segera mengenapi janjinya Karena itu dia membuat sebuah kesimpulan Bahwa Tuhan tidak memberiku anak Sarah berpikir bahwa Tuhan itu sudah titik dengan dia Dia berpikir bahwa Tuhan itu sudah berhenti dengan dia Tetapi ternyata kesimpulannya itu terlalu dini Sebab di dalam Tuhan sekalipun kelihatannya itu sudah titik Tuhan itu bisa menambahkan di bawah titik itu koma Tanpa Tuhan menghentikan kalimat sebelumnya Supaya kisah itu bisa terus berlanjut Saudara Dalam perjalanan setiap kita Kalau semua yang terjadi dalam hidup ini Kita simpulkan terlalu dini Terlalu tergesa-gesa Itu akan berakibat kita akan bereaksi salah Ketika Sarah itu menyimpulkan terlalu dini Dia tergesa-gesa Dia berikan akan hagar Apa yang terjadi? Lahirnya Ismail Akibatnya saudara Hari ini Masalah demi masalah Yang tidak kunjung selesai Ada Mau tidak mau hari ini Kalau kita ingin hidup kita perjalanan Hidup kita ke depan Dalam sebuah perjalanan Yang indah yang penuh dengan kemenangan Dimulai daripada langkah pertama Bertumbulah Bersabar menantikan Tuhan Supaya kita ini bisa Sepakat Bertumbuh Seperti yang Tuhan gandaki Di titik inilah Kekuatan iman Kekuatan rohmu Untuk kita memiliki kesanggupan Mengatasi akan jiwa kita Itu akan sangat-sangat menentukan Perjalanan dalam kehidupan kita Seberapa Dalam kuat Kita ini membangun Sebuah fondasi kehidupan Yang terus-menerus kita bangun Terus-menerus kita kuatkan Itu akan sangat menentukan Di titik inilah Kekuatan melihat Perbedaan Orang yang membangun rumah Rumah kehidupannya Di atas pasir Atau di atas batu Justru ketika engkau lihat Diperhadapkan Sesuatu yang dimana kita ini Tidak lagi bisa mampu Mengatasi dengan kekuatan kita Kita ini bisa melihat Apa yang kita bangun Amin Nah hari ini Saya percaya Saudara Engkau akan lihat Sepanjang bulan ini Tema ini akan menjadi sesuatu Yang menghadirkan Kemenangan demi kemenangan Di dalam kehidupanmu Karena Tuhan Itu berjanji Dia sertai Dia pegang kita Engkau akan lihat Perjalanan hidupmu Langkah demi langkah Itu diwarnai Dan sesuatu hal yang indah Sesuatu yang ajaib Sorak-sorak Tapi Taruh langkah kaki kita Di sebuah tempat yang benar Untuk kita melangkah Satu langkah Dengan langkah Yang benar Yaitu miliki sebuah Cara pandang Yang benar Sehingga kita ini Bisa mengambil Sebuah keputusan Untuk tidak menyerah Setiap problem Persoalan Yang ada Di dalam hidupmu Sebagaimana Habakuk berkata Sekalipun Karena dia setaruh Langkahnya Di tempat Titik yang benar Nah kita akan lihat Hari ini kembali Kepada Habakuk Pasal 3 tadi Tiga hal yang membuat Habakuk Itu bisa mendapatkan Kekuatan di masa-masa Yang sukar Dan kita izinkan Tuhan berbicara Dan kita akan Lakukan praktekan Dalam kehidupan kita Kita akan lihat Yang pertama Itu yang ke-18 Habakuk berkata Seperti ini Namun aku akan Bersorak-sorak Di dalam Tuhan Sorak Habakuk berkata Aku mau bersorak-sorak Di dalam Tuhan Yang pertama Yang menyebabkan Habakuk itu Mendapatkan Kekuatan di masa-masa Yang sukar Dia berkata Bersorak-sorak Di dalam Tuhan Itu yang dia lakukan Sorak-sorak Di dalam satu situasi Kondisi yang tidak ada Dasar Untuk bermegah Justru Habakuk Ini mengambil keputusan Dia bersorak-sorak Di dalam Tuhan Hari ini Sorak apa yang menjadi Persoalan dalam hidupmu Apa yang menjadi Tantangan Yang membelenggu Akan kehidupanmu Yang membuat Anda Hari ini tertekan Membuat engkau depresi Membuat engkau Mungkin hari ini Sekalipun orang Tidak melihat Tapi hatimu itu Menangis karena Tekanannya begitu berat Beranikah Hari ini Anda mengambil Sebuah pilihan Yang tidak lasin Namun Aku mau bersorak-sorak Di dalam Tuhan Sorak ketika Bangsa Israel Di wakil pemimpinan Yosua Mereka menyeberangi Akan sungai Yordan Langkah kaki mereka Di langkah pertama Mereka sudah Di tanah-kanaan Dan mata mereka Sari-sari Mereka melihat Di depan Kota Yeriko Satu kota Yang bukan hanya besar Tapi kota ini Memiliki Benteng pertahanan Yang begitu kokoh Temboknya bukan hanya tinggi Temboknya itu tebal Temboknya Dan angkatan militernya Itu begitu luar biasa Secara manusia Mustahil Untuk ditaklukkan Dan ketika mereka Datang kepada Tuhan Menghadapi Persoalan ini Begitu besar Tuhan Memerintahkan Sesuatu yang Tidak lasin Bagi mereka Untuk mereka Mengitari Akan tembok Kota Yeriko ini Tujuh kali Dalam tujuh hari Setiap hari Satu kali Dan pada hari Tujuh Tujuh kali Mereka Hari ini Beranikan Kau lakukan Sesuatu yang Tidak lasin Habaku Kami ada keputusan Bersorak-sorak Di dalam tuhan Sekalipun Tidak ada dasar Untuk dia bersorak-sorak Dan ketika Bangsa Israel Mereka lakukan Hari yang pertama Mereka putar Tidak ada Sesuatu yang terjadi Pertawaan Perkataan Semua sinis Dari Penduduk Yeriko Mereka terima Hari kedua Hari ketiga Hari keempat Hari kelima Hari ke enam Hari ketujuh Pada hari yang ketujuh Ketika mereka Mengitari akan Tembok Yeriko Kota Yeriko Tujuh kali Dan selesai Mereka Mengitari Tembok Yeriko Alkitab berkata Mereka bersorak-sorak Mereka bersorak-sorak Dampaknya Alkitab berkata Dan kita melihat Tembok Yeriko itu Meruntuh Tembok yang besar Tembok yang tebal Tembok yang tinggi Itu dapat Diruntuhkan Dengan kuasa Sorak-sorak Katakan amin Saudara Demikian juga hari ini Masalah Anda Seberat Sebesar Apapun Itu akan Runtuh Ketika Anda Bersorak-sorak Anda percaya? Kalau Anda Percaya Hari ini Ayo kita praktek Masalah apa yang hari ini Ada dalam hidupmu Anda bisa datang ke tempat ini Membawa masalah Dan kita yang datang ke tempat ini Karena kita tahu Jawaban Kemenangan kita itu dari Tuhan Tetapi hari ini Ketika Tuhan Berikan jawaban Maka bagian kita Padahal untuk kita ini praktek Saya mengajak setiap kita Kalau Tembok Yerikul Itu runtuh Ketika mereka Lakukan sesuatu yang tidak lasin Bersorak-sorak Dan Habakuk melakukannya Bersorak-sorak Di dalam Tuhan Dia mendapatkan kekuatan Saya ajak kita Ya sama-sama ya Pada hitungan yang ketiga Kita bersorak-sorak Bagi Tuhan Ya Kita agungkan dia Satu menit ya Bersama-sama ya Ya amin Ya Satu Dua Tiga Haleluya Acah bakau Tuhan Kami bersorak-sorak Karena engkau besar Engkau heran Pertolonganmu Itu ya dan amin Tepat pada waktunya Haleluya Kami kaku padamu Tuhan Hosana bagimu Yesus Christus Tuhan Ditinggikan engkau Dimuliakan engkau Sebagai Tuhan Sebagai Raja Haleluya Glori bagimu Tuhan Haleluya Beri tempat tangan yang terbaik Bagi Tuhan kita Haleluya Oh Puji Tuhan Saudara yang kedua Yang Habaku kelakukan Sehingga dia mendapatkan Kekuatan Saudara Masih ayat yang ke-18 Berkata seperti ini Beria-ria Di dalam Allah Yang menyelamatkan Aku Saudara yang Habaku kelakukan Yang kedua Dia mendapatkan Kekuatan Beria-ria Di dalam Tuhan Saudara hidup ini Kita semua Menyadari Yang tahu Memang Tidak selalu Berjalan Menyenangkan Tidak selalu Berjalan Sesuai dengan Pengharapan Kita memiliki Pengharapan Itu gak masalah Tapi anda harus Belajar Untuk siap Menghadapi realita Yaitu dimana Tidak selalu Sesuai dengan Harapan kita Menyenangkan Kita Namun justru Disinilah Kedewasaan Ketekuan Imanmu Sebagai orang Percaya Itu akan Di uji Akankah Kita ini Ketika menghadapi Satu situasi Kondisi Yang Tidak sesuai Dengan Kita harapkan Pengharapan Kita Engkau tetap Akan mengucap Syukur Engkau memuji Tuhan Engkau tetap Percaya Kepada dia Dan Habaku Mengambil Pilihan itu Dia beria-ria Di dalam Tuhan Sekalipun Kondisi Tidak sesuai Dengan yang Dia harapkan Sebenarnya Berapa Waktu yang Lalu Ada Film Film ini Film yang Pada waktu itu Begitu Banyak Disukai orang Dan kemarin Saya lihat Gambarnya Dan Tuhan ingatkan Ini Dan Tuhan Berbicara Kepada saya Ketika saya Menyiapkan Akan firman Tuhan ini Itu film Tentang Pasti Kita lihat Ini kita tahu Karena ini Film yang Sangat disukai Banyak orang Film ini Mengisahkan Tentang Dua ekor Ikan Dua ekor Ikan Clonefish Atau ikan Badut Yaitu Seekor Ikan Anak-anak Dan Ayahnya Dan dikisahkan Saudara Film itu Anak ikan Badut ini Setiap hari Dia berulang-ulang Dia berkata Kepada Ayahnya Dad Dad I want I want to see The ocean Dad I want to see The ocean Ayah Aku ingin melihat Samudera Ayah Aku ingin melihat Samudera Dia berulang-ulang Setiap hari Dia berkata Dengan perkataan yang sama Kepada ayahnya Hingga satu hari Saudara Anak ikan Badut ini Dia ditangkap Oleh seorang penyelam Dan dia ditaruh Di sebuah Akwarium Nah ketika Anak ini Ikan ini Ditaruh Dipindahkan Di sebuah Akwarium Dimana Semuanya dibatasi Dia ada Satu tempat yang terbatas Semuanya Oleh dinding-dinding Kaca Dia ada Satu tempat Dimana airnya Sudah tidak alami Disitu baru Dia menyadari Bahwa selama ini Dia hidup Di samudera Saudara Berapa banyak Dan berapa Sering Anda itu Setiap hari Berulang-ulang Berdoa Kepada Tuhan Dengan perkataan Kalimat yang sama Tuhan berkati aku Tuhan berkati aku Tuhan berkati aku Kenyataannya Kita tidak pernah sadar Bahwa selama Selama ini Kita ini Sedang hidup Di dalam berkat Tuhan Sehingga Dampaknya Akibatnya Kita ini Kehilangan Syukur kita Dengan semua Segala sesuatu Yang Tuhan Lekatkan Di dalam hidup kita Hari ini Ketika Anda Mau datang Ketempat ini Apakah Anda Bersyukur Tuhan Aku bersyukur Buat hari ini Aku mau datang Ke rumah Tuhan Terima kasih Buat nafas kehidupan Yang Tuhan berikan Terima kasih Tuhan Buat kesehatan Yang Tuhan berikan Buat aku Terima kasih Tuhan Buat keuangan Yang Tuhan Saya percayakan Dalam hidupku Terima kasih Buat pasangan Yang Tuhan berikan Dalam hidupku Terima kasih Buat anak-anak Yang Tuhan Percayakan Dalam hidupku Terima kasih Buat orang tua Yang Tuhan Percayakan Dalam hidupku Terima kasih Buat pekerjaan Buat usaha Buat pelayanan Yang Tuhan Lekatkan Tuhan Taruh Dalam hidupku Jangan kita ini terjebak Justru Dengan sebuah sikap Menghadapi berjalan Di dalam kehidupan ini Dengan kita ini selalu berandai-andai Seandainya aku itu punya Uang Seandainya Seandainya aku punya ini Seandainya aku punya itu Seandainya 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 Sehingga kita tidak pernah lakukan Apapun dalam hidup kita Selain berkata Seandainya Seandainya Dan kita hidup di dalam mimpi Kita menjadi orang yang gagal Mengembangkan potensi kita dengan maksimal Saudara Habakuk itu mengajarkan kepada kita Untuk membangun kehidupan Ini dengan sebuah prinsip Walaupun Sekalipun Sekalipun Itu prinsip Habakuk Hari ini Bangun dari mimpi kita Kenapa Panggilan Tuhan Nabi hidup kita Berjalan buka mata kita Dengan sebuah realita Keadaan itu tidak selalu menyenangkan kita Tapi Tuhan itu Tidak pernah berubah Katakan Nabi Supaya setiap kita itu menjadi orang Percaya yang sanggup tampil Sebagai seorang pemenang Bukan hanya di medan kehidupan tertentu Tapi di semua Segala medan kehidupan Karena kita memiliki kekuatan Kita memiliki daya juang yang besar Sebab roh yang ada pada kita itu adalah Roh yang lebih besar Daripada segala macam roh yang ada Dalam dunia ini Beri tepuk tangan yang terbaik Kita tidak menutup mata kita Masa-masa sulit itu mewarnai Perjalanan kehidupan kita Tapi Tuhan itu ingin Masa-masa sulit itu justru mengajarkan kepada kita Arti bagaimana membangun hidup ini bersandar kepada Tuhan Mengajarkan kepada setiap kita Untuk kita belajar berserah kepada Tuhan Setelah justru kita melalui sebuah pergumulan yang begitu panjang Pergumulan yang berat Sehingga saat dimana pada akhirnya Kita ini bisa berkata Ebenhiser Yang artinya sampai disini Tuhan itu menolong kita Karena dia tidak pernah berubah Karena dia sudah bayar kita Dengan harga yang luas Karena dia mengasih kita Kalau dia sudah bayar Dengan nyawanya Masa sih Dia mau biarkan Rancangannya gagal Apa yang dia korbankan menjadi sesuatu yang sia-sia Tidak Saya berdoa Setiap kita Semua Tuhan GMS Setiap kita ini bukan hanya bisa berkata Ebenhiser Tapi kita berkata Sampai disini Tuhan menolong aku Dan kita buktikan Dengan apa Beri haria Dalam hidup ini Kamu jemaat GMS Solo ya Iya kenapa Kok tau Ya karena kamu Limpah hidupmu dengan ucapan syukur Bukan karena seberapa Indah Menyenangkannya kehidupan kita Tetapi semuanya menjadi begitu berarti Karena kehadiran Yesus Hidup kita hari ini Bisa Orang berkata Kok beratau hidupmu Tapi Mereka berkata Tapi aku lihat Tuhan yang luar biasa Dalam hidupmu Habakuk itu mengambil Sebuah keputusan Beria Ria Yang ketiga Saudara Bagaimana Habakuk itu bisa mendapatkan Kekuatan di masa yang suka Yang ketiga S19 berkata seperti ini Allah Tuhanku Itu kekuatanku Yang membuat Kakiku Seperti kaki rusak Yang membiarkan aku Berceca di bukit-bukitku Soalnya ketika Habakuk Itu mengambil Keputusan Dia berkata Allah Tuhanku Itu kekuatanku Artinya dia berharap Kepada Tuhan Ketika dia berharap Kepada Tuhan Dikatakan Tuhan Ia membuat Kakiku Seperti kaki rusak Maka Tuhan Membuat Kaki-kaki kehidupan Habakuk Itu dikatakan Seperti kaki rusak Tuhan Ia membiarkan Habakuk Saudara untuk dia dapat Melarikan diri Dari pemburunya Entah itu manusia Entah itu binatang buah Seperti harimau Saudara Belum lagi Ya rusak itu hidup Ya di hutan Yang menjadi tempat Dia membangun Akan kehidupannya Itu merupakan Satu medan Yang sangat berat Banyak tantangan Teping yang tinggi Yang curam Yang harus dihadapi Sedangkan rusak Ini bukan jenis binatang Yang memiliki Tanduk yang Kuat Yang tajam Taring yang Tajam Yang kuat Cakar Yang panjang Yang kuat Rusak Tidak memiliki Saudara Nah itu sebabnya Kalau dia tidak ingin Menjadi mangsa Dia ini harus berlari Dengan cepat Itu sebabnya Dia memerlukan Kaki yang kuat Soalnya dunia Tempat dimana Hari ini Anda Dan saya tinggal Ini merupakan Medan yang sangat Sangat Berat Ada banyak Masalah Ada begitu Banyak Tantangan Yang menghadang Persoalan Yang hendak Menelan Anda Untuk Anda Menjadi Orang yang hancur Ditelan Oleh masalah Belum lagi Musuh Anda Yang mengintai Serta memburu Untuk menghancurkan Anda Untuk mereka bersuka Cita melihat Kejatuhan Kelemahan Anda Di dalam dosa Itu adalah Medan kondisi Yang dimana Hari ini Anda dan saya hidup Dan Habakkuk Itu menyadari Bahwa kaki-kaki Yang biasa Biasa saja Itu dia akan Kuat menanggung Beban Yang melandakan Kehidupan Dengan satu Kondisi Keadaan Seperti itu Sehingga Diperlukan Kekuatan Yang dari Tuhan Untuk dapat Memiliki Kaki Seperti rusa Untuk dia Menyadar itu Sebabnya Dia berharap Kepada Tuhan Untuk dia Bisa memiliki Kaki Yang bisa Berjejak Di bukit-bukit Persoalan Dan ribuan Tahun yang lalu Habakkuk Itu memberikan Solusi Dia berkata Allah Tuhanku Itu kekuatanku Yang membuat Kakiku Seperti kaki rusa Yang membiarkan Aku Berjejak Di bukit-bukitku Sebenarnya Orang yang hebat Itu adalah orang Yang sanggup Mengangkatkan Wajahnya Untuk dia Berdiri tegak Di atas Bukit Persoalan Masalahan Yang menekan Yang menghadangkan Kehidupannya Bukan orang Yang kalah Putus asa Dan tertunduk Atau persoalan Masalah Yang menekan Akan hidupnya Menghancurkan Kehidupannya Bukan seperti itu Bukan orang Yang mencari Kambing hitam Mempersalahkan Keadaan Mempersalahkan Orang lain Atau situasi Yang tidak Menguntungkan dirinya Seorang Pemenang Bukan orang Seperti itu Seorang Hebat Bukan seperti itu Karena tidak ada Orang super Tapi orang Yang menang Orang yang hebat Itu seperti Habakkuk Berharap Kepada Tuhan Menyadari Kekuatannya Itu terbatas Tidak seberapa Tapi dia tahu Kemana Dia bisa mendapatkan Kekuatan Untuk dia muncul Sebagai seorang Pemenang Karena itu Mintalah kaki yang kuat Seperti kaki rusak Tempatkan Pengharapan Setiap kita Itu pada Tuhan Jadikan dia Menjadi kekuatan Dalam kehidupan kita Apeh Jangan andalkan Kekuatan kita Kemampuan diri Kita sendiri Saya percaya Saudara Tema ini Bukan yang sekedar Menjadi tema Yang berlalu Begitu aja Sepanjang Bulan Miliki sebuah iman Bulannya adalah Bulan Dimana langkah Demi langkah Dalam kehidupan kita Akan diwarnai Dan sesuatu yang besar Kemenangan Demi kemenangan Ambil sebuah pilihan Taruh Langkah Kita Untuk kita melangkah Di langkah pertama Dengan sebuah langkah Kemenangan Karena kita Dimulai Dengan sebuah Keputusan Menaruh kaki Hidup kita Dalam hidup ini Dengan sebuah Cara pandang Yang benar Yang kedua Ambil sebuah pilihan Dalam hidup ini Kalau cara pandang kita Benar Kita bisa mengambil Sebuah pilihan Yang benar Sama seperti aku Bapak aku Bersorak-sorak Beria-ria Dan berharap Kepada Tuhan Amin Ayat yang terakhir Masmud 28 Ayat 37 Berkata seperti ini Tuhan adalah Kekuatanku Dan perisaiku Kepadanya Hatiku percaya Aku tertolong Sebab itu Beria-ria hatiku Dan dengan nyanyianku Aku bersyukur Kepadanya Saya berdoa Ini dikenapkan Di dalam kehidupan Setiap kita Beri tepuk tangan Yang terbaik Bapak Tuhan kita Terima kasih Terima kasih.